Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan maupun masyarakat, Hotel Merkir dan Ibis Pontianak City Center kembali menggelar kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility di Meranti Ballroom Hotel Merkir dengan mengundang berbuka puasa bersama 100 anak panti Asuhan Al-Hidayah dan Tafis Ulul Al-Bak Pontianak pada Senin 27 Maret 2023. Kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR ini juga dilakukan dengan buka puasa bersama 100 rekan-rekan dari panti Asuhan Al-Hidayah dan Tafis Ulul Al-Bak Pontianak dengan mengangkat tema Menyucikan Jiwa Menyambut Kemenangan. General Manager Merkir dan Ibis Pontianak City Center, Riganda Togatorob mengatakan kegiatan CSR ini merupakan satu di antara ungkapan rasa bersyukur atas keberhasilan serta kesuksesan yang telah diraih hotel. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, kami sangat senang bisa mengundang rekan-rekan dari panti Asuhan Al-Hidayah serta para penghapal Al-Quran Ulul Al-Bak untuk mengunjungi hotel kami ini, ungkapnya. Selain memberikan bantuan sosial untuk menjalin kehangatan dan kebersamaan, General Manager Hotel Merkir dan Ibis Pontianak bersama anak-anak panti Asuhan Al-Hidayah dan tahfiz Ulul Al-Bak Pontianak ini juga saling bertukar cerita. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kegiatan CSR ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan sebagai bentuk dharma bakti kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap sesama, ungkapnya. Pengelola Pontianak Suhan yakni Nasruddin menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian dan bantuan yang telah diberikan. Kepada seluruh tim Merkir dan Ibis Pontianak, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kepedulian yang telah diberikan kepada kami dan berharap akan terus berlanjut kegiatan seperti ini, ucapnya. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh akan keberkahan dan pahala, maka semoga kegiatan CSR ini senantiasa memberikan keberkahan yang kita dapat di bulan suci Ramadan, khususnya untuk rekan-rekan dari Pantiasuhan Al-Hidayah dan Tahfiz Ulul Albab Pontianak. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!